kita akan memperbaiki kulkas LG yang kerusakannya belum diketahui sepertinya sudah ada tambelan ini seperti sudah ada tambelan pada evaporator seperti ini sudah ada tambelan tapi ini belum diketahui penyakitnya kenapa kita akan mengeceknya masalahnya kenapa tidak kurung diketahui tes dulu untuk mesin yang penting mesin masih nyala baru bisa kita perbaiki untuk kita akan mencari power powernya pada oke kita pasang tang amper ternyata ampernya kecil sekali hanya 36 mungkin ini terlalu enteng jadi tidak ada beban tidak ada beban sama sekali hanya 36 ampernya dia menggunakan kapasitor kelihatannya sih kelihatannya sih bocor ini tapi bocornya belum diketahui bocornya dimana oke nanti kita cek bocornya ada dimana oke oke kita akan menyuntik pada pengisian freon kita suntik dengan alat suntik dan kita pasang oke ya pulkasi ini menggunakan pakum body yang ada kapilernya dia tidak bisa menetek adanya bocor terima kasih telah menonton iya kita suntik kita suntik iya tidak ada sama sekali freonnya kosong jarumnya tidak gerak sama sekali berarti ada kebocoran tidak ada freon sama sekali oke kosong kita tidak mengetahui posisi bocornya pada kita tidak mengetahui bocornya pada kondensor atau operator oke nanti kita akan mengecek untuk memberi tekanan pada kondensor dan operator kita tekan kita akan mengecek terima kasih telah menerima 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 selamat menerima selamat menerima kita berikan pentil kita berikan pentil pada kondensornya body dan pada dari kompresor kita lepas kita berikan pentil mengecek kondensor pada bagian filter kita buntu kita buntu seperti ini dan kita buntu seperti ini kita untuk mengecek kondensor kita tekan tinggi kita tekan kita tekan 250 oke 250 kurang lebih 250 untuk mengetahui apanya yang bocor kurang kita belum kita temukan dan untuk efab efabnya kita tekan efabnya kita tekan ya oke efabnya kita tekan 100 110 oke kita tekan 110 persis 110 ya nanti kita lihat yang mana yang turun berarti itu yang bocor kita kencangkan nepol-nepolnya oke kita kencangkan nepol-nepolnya dan bagian apa efabnya kita buntu juga bagian untuk kapiler untuk kapiler kita buntu dan coba kita cek ada kebucaran padalah belakangnya buntuannya atau enggak sini kita cek dan kita tekan 110 110 untuk efab untuk kondensor kita tekan sampai 250 kita menekan sampai 250 ya kita tunggu sampai berapa saat paling enggak 2 jam sampai 3 jam lebih lebih baik telah mengetahui mana yang bocor oke kita tunggu beberapa saat sampai 2-3 jam lebih lebih selamat menikmati 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 selamat menikmati